Hi everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel Kali ini aku pengen nge-review produk dari Unpure lagi Kalau misalkan kamu udah pernah liat video aku sebelumnya itu Aku pernah banget nge-review produk-produknya Unpure mulai dari sunscreennya Sunscreen yang kayak gini Aku udah pernah review dan ini aku suka banget nilainya juga bagus banget di video aku Terus aku juga udah pernah cobain sunscreen powdernya Unpure yang super duper unik banget Ini juga bagus banget dan sekarang aku pengen cobain yang si Unpure Centella Asiatica Sebenernya tuh aku udah pake ini udah lama banget Sekitar 2 mingguan gitu temen-temen Tapi aku belum bisa ngasih review yang pasti gitu ke temen-temen Karena jujur aja kalau misalkan macam hydrating toner itu aku harus pakenya lama banget Supaya aku tau apa yang ngefek dan apa yang berasa di kulit aku kayak gitu Jadinya sekarang adalah waktu yang menurut aku tepat banget untuk nge-review Unpure hydrating tonernya Ini kayaknya super populer gitu temen-temen ya Aku lihat di Youtube tuh reviewnya banyak banget dan penontonnya banyak juga Dan aku juga lihat di official store-nya Shopee di store-nya Unpure juga laku keras banget si toner ini Dan aku juga cek lagi di store-nya Unpure di Iron Mall BSD di supermarketnya gitu di counternya Ini tuh lumayan yang bestsellernya kata mbak-mbaknya So ya berarti ini memang udah famous banget ya Udah hype dimana-mana Jadinya kita akan cari tau disini kenapa orang begitu suka sama tonernya si Unpure ini Apa sih yang special apa sih yang membuat orang tuh beli gitu loh Karena pembeliannya di Shopee bener-bener rame banget kayak Rp10.000++ gitu penjualannya So kita akan bahas tuntas Unpure hydrating toner Jadi sarungnya Serum why So ini adalah hydrating toner temen-temen Dipakainya pada saat step Abis kalau aku pribadi pakai exfoliating toner Jadi cuci muka stepnya cuci muka Pakai exfoliating toner Baru aku pakai hydrating toner Ini di step ketiga gitu Di skincare rutin aku Apa yang membuat spesial kita akan lihat disini Ini tuh kandungannya ada yang namanya centella asiatica Kalau kamu belum tau centella asiatica itu adalah salah satu ingredients yang populer banget di tahun ini Karena dia fungsinya itu sebagai anti-inflammatory Anti-jerawat gitu dan healing jerawat lebih cepat gitu ya Jadi intinya si centella asiatica ini memang salah satu ingredients dalam skincare yang bisa menenangkan kulit yang sedang berjerawat Jerawat yang sedang radang dia bisa calming dengan centella asiatica Dan yang membuat menariknya lagi dari produknya and pure ini Jadi tuh ada beneran tumbuhan centellanya di dalamnya gitu Jadi kamu bisa lihat ada satu daun centella asiatica yang ikutan di dalam botolnya and pure ini Jadi menurut aku sih itu salah satu yang bener-bener menarik banget dan Wow gitu ya kan Terus apalagi sih Ke Apa ya Keunggulan dari hydrating tonernya and pure Karena dia kandungannya simple Ingredientsnya natural Ini tuh enak banget pakenya di kulit dan bisa digunakan berlayer-layer Artinya bisa digunakan sampai tiga layer Terus tetap berasa ringan dipakenya Karena dia teksturnya cair seperti ini ya Jadi tuh kita pakenya Kalau aku pribadi gak cukup satu layer begini Ini gak cukup Karena yang aku bilang tadi Ini tuh ringan banget Seperti air aja gitu ya Gak berasa lengket sama sekali Ya bener-bener kayak udah aja ngeresep ke kulit Kayak air biasa gitu aja temen-temen Kok air biasa tapi ini manfaatnya oke lah ya di kulit aku gitu Jadi biasanya aku pake satu kali Ditepuk-tepuk kayak gini Terus aku pake sampai tiga kali Gitu Terus ini aku juga akan tepuk-tepuk gitu Sampai tiga kali layer gitu Baru deh aku akan merasa Wow ini tuh masuk banget ke kulit aku Kalau kamu bisa lihat Ini tuh hydrating toner yang wanginya tuh gak menyengat sama sekali Terus dia itu gak ada rasa gatel-gatel dipakenya Atau kayak ngerasa panas gitu Jadi kalau misalkan temen-temen pernah pake toner yang abis itu cekat-cekit Panas, gatel abis itu abis pake toner Please berhenti aja Berarti kalian gak cocok gitu loh Itu udah ada sign, tanda bahwa kulit kamu tuh gak mau pake skincare itu Jadinya berhenti aja Menurut aku kayak gitu ya Ini end pure gak sama sekali Very very gentle Aman banget buat kulit aku yang lumayan sensitif di era coping hidung Di era bawah bibir Ini sensitif banget Tapi ini gak panas atau apapun Karena ini kan emang judul aja udah hydrating toner Dia gak ada actives-actives yang bikin kulit itu reaktif gitu ya Jadinya aku sih suka sama formula dan teksturnya ya Untuk efeknya di kulit tuh apa sih Sekarang kita masuk ke hasilnya ya Apa sih efeknya kalo kita pake end pure ini Jadi yang pertama kulit kamu bakalan hydrating banget Jadi ini walaupun air, berasanya dan gak lengket Dia tetap melembabkan kulit kita gitu ya Tetep aja kulit kita tuh kerasa minum gitu Karena dimasukin hydrating toner Jadi tetep banget ngebantu kulit itu lebih moist lagi Lebih lembab, lebih supple gitu Jadi kalo misalkan aku gak pake ini tuh Kerasanya beda banget Karena kulit jauh lebih agak kering Kalo gak pake ini Jadi kalo pake ini tuh bener-bener kulit Kerasanya supple hydrating banget gitu Dan ini tuh karena ada central asiatica-nya Kandungannya ini bisa healing jerawat aku Dan beruntusan-beruntusan aku Di daerah jidat Misalkan kalo ada beruntusan di daerah jidat Aku selalu pake rutinin pake ini Karena ini bisa banget bantu bikin beruntusan aku lebih kalem gitu ya Lebih tenang gitu Ya Jadinya begitu temen-temen Efeknya di aku Jadi kalo kamu kulitnya berjerawat Atau lagi beruntusan I think you will need this one Dan ini emang bagus banget Kalo kamu berjerawat ada central asiatica-nya Dan ini natural ingredients-nya Aku suka so far Untuk Hasil yang lebih maksimal lagi Kamu bisa pantengin aja instagram aku Aku biasanya tuh suka update skincare di instagram Di ataniskencana Disana aku bakalan update-update lagi Pemakaian Envir kalo misalkan udah bener-bener habis Dan ini tuh lama banget guys Abisnya jujur aku tuh pake ini bener-bener kayak boros banget Kayak banyak banget gitu ke muka Kayak asal tumpuk-tumpuk aja Tapi gak habis-habis dong Karena ini isinya banyak sekali Ini 150 mili Dan harganya cuma 99 ribu aja Jadi kayak menurut aku ini Hydrating toner yang punya kualitas Tapi harganya juga affordable Dan oke banget di kantong mahasiswa Ya gitu Jadinya Menurut aku ini oke lah dari Envir central asiatica Aku gak pernah Belum pernah kecewa sama produknya Envir So far aku suka banget sama sunscreennya Sunscreen powdernya juga aku suka Gak ada yang gagal sih menurut aku dari Envir Gitu Jadi kayaknya aku tau kenapa orang banyak yang suka Envir yang central asiatica Karena ya Toner ini emang lumayan magic untuk urusan jerawat gitu So itu dia tadi review aku tentang Envir Central asiatica ini yang hydrating toner Kalo misalkan temen-temen punya pengalaman lain Dengan penggunaan Envir Silahkan komen di bawah ya Oke ya I think that's all for today video Jangan lupa like video ini kalo kamu suka Dan subscribe channel aku See you next time Bye 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 Bye